Nah, karya-karya tersebut penuh dengan umpatan dan banyak perdebatan. Kira-kira apa sih penyebab mereka berseteru? Hai, balik lagi di Yang Lagi Tren! Topik pertama yang kita bahas mengenai sebuah restoran yang punya konsep tidak terduga, yaitu Karen Dinner. Konsep restoran ini tuh bertolak belakang sama konsep restoran pada umumnya. Karena biasanya kan pelayanan di restoran itu baik, sopan gitu kan ya. Tapi Karen Dinner tuh berbeda guys. Di Karen Dinner, pelayanannya itu penuh dengan umpatan, pelayanan yang buruk, dan banyak perdebatan. Dan kabarnya, restoran ini tuh bakal buka di Indonesia. Wih, kalian udah siap belum nih? Kabar ini bermula saat Karen Dinner membuat sebuah tweet, 1,000 retweets, and we will open a store in Indonesia. Retweet seribu kali dan kami akan buka di Indonesia. Wih, siapa yang udah gak sabar? Dan saat ini sudah mencapai hampir 10.000 retweet loh guys. Ternyata banyak banget ya orang-orang Indonesia yang tertarik dengan konsep Karen Dinner ini. For your information, nama Karen ini diambil dari sebuah meme yang populer di Amerika Serikat, yaitu tentang tante-tante atau emak-emak ribet rempong yang suka komplain, bahkan sampai manggil manajernya buat diajak berdebat. Kira-kira nih menurut kalian, kalau misalnya emak-emak penguasa jalanan versus pelayan Karen Dinner, siapa yang bakal menang? Komen di bawah ya. Ada kabar terbaru dari Bapak Jokowi. Presiden kita mengizinkan film dan lagu bisa menjadi jaminan utang di bank ataupun non-bank loh. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif. Oh iya guys, gak cuman film dan lagu yang bisa dijadikan jaminan utang loh. Dilansir dari laman resmi Pekaman Parekraf, terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fashion. Lalu ada kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kria periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Nah, karya-karya tersebut bisa dijadikan jaminan utang loh. Tapi gak semudah itu ya guys. Karena ada beberapa catatan terkait karya yang bisa dijadikan jaminan utang. Seperti karya yang sudah terdaftar atau tercantum di kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dalam urusan bidang hukum. Hal ini tentu dapat memberikan kemudahan bagi kalian yang mau meminjam uang. Tapi inget ya guys, kalau minjam uang berarti harus dibalikin lagi. Dan uangnya harus dipakai ke hal positif ya. Siapa sih yang gak asing sama Cito Yang Fashion Week? Ayo, di antara kalian ada gak nih yang turun langsung ke jalan buat catwalk bareng sama anak-anak Cito Yang? Fenomena ini tuh gak hanya mendatangkan anak muda dari berbagai daerah di Jabodetabek. Tapi juga mendatangkan banyak brand lokal yang langsung turun ke lokasi loh. Salah satunya adalah brand Sepatu Beats. Brand tersebut membuat kempen Stop Pake KW untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran mereka tentang produk lokal yang original. Dalam mendukung kreativitas fashion para remaja Cito Yang. Ada juga brand Beauty Hall yang langsung turun ke Cito Yang Fashion Week mengajak para remaja perempuan untuk peduli memakai sunscreen dan juga skincare. Fenomena ini tentunya menyita banyak perhatian. Terutama dari artis, influencer, serta model yang datang langsung ke Sudirman bahkan ikut catwalk bareng sama para remaja di sana. Bahkan Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Duta Besar Uni Eropa Vincent Pique dan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa Chris Peters ikutan catwalk juga di daerah Sudirman loh. Eits gak sampai situ aja, ada juga Bapak Rituan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang ikutan ganti outfit ala-ala Cito Yang Fashion Week dan turun langsung ke daerah Sudirman loh. Wah seru banget ya, selain bisa meningkatkan brand awareness dari suatu produk, Cito Yang Fashion Week ini juga bisa meningkatkan kreativitas anak muda dalam bidang fashion. Keren ya? Next! Topik berikutnya cocok banget buat kalian yang suka scroll TikTok sampai lupa waktu nih. Kini TikTok membuat fitur baru yang berfungsi sebagai screen time control yang menjadi pengingat saat pengguna TikTok membuka aplikasi terlalu lama melebihi batas waktu yang ditentukan. Fitur ini menampilkan pesan pop-up untuk mengingatkan pengguna TikTok agar beristirahat sejenak dan mengambil waktu jeda. Selain pesan pop-up, pengguna juga bisa melihat berapa lama ia menghabiskan waktu di aplikasi. Jadi serangkaian fitur baru dari TikTok ini dapat membantu kesejahteraan digital penggunanya. Ya semoga dengan ini kita jadi ingat waktu ya. By the way, ada yang baru ganti CEO nih. Yap, ST Indonesia baru aja menunjuk Nagita Slavina untuk menjadi CEO perusahaan mereka. Mereka berharap dengan hadirnya Nagita Slavina, brand minumannya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dari segi kualitas produk, kualitas pelayanan, dan semakin menancapkan kaki sebagai pionir serta market leader FNB di Indonesia yang akan mendunia. Istri Raffi Ahmad ini menggantikan posisi Bapak Haider yang sebelumnya memimpin perusahaan ST Indonesia. Kira-kira menurut kalian, ST Indonesia udah resmi jadi BUMN atau belum? Eits, tapi kita gak cuman bahas itu aja. Kali ini kita juga bakal bahas mengenai kesuksesan ST Indonesia yang mungkin bisa diambil sebagai contoh positif untuk para pelaku usaha. By the way, ST Indonesia ini growth-nya kenceng parah loh. Baru 4 tahun, tapi mereka tuh udah punya lebih dari 700 outlet di Indonesia. Kira-kira taktiknya apa aja ya? Yang pertama, social media marketing. ST ini hampir seluruh funnel marketingnya fokus ke social media. Soalnya social media mereka tuh dijadikan tumbuhan untuk mempromosikan bisnisnya. Apalagi didukung dengan konten-konten yang mengikuti trend terkini. Yang kedua, konten human relate. ST ini suka bikin konten yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Yang bikin netizen suka sama konten mereka karena pada relate. Yang ketiga, krisis manajemen. Kalian pernah lihat gak ada salah satu pegawai ST yang viral karena memahari customer dan bikin citra ST itu jadi buruk? Tapi BUM! Secepat kilat mereka berbenah untuk klarifikasi dan membuat pengumuman bahwa Nagita menjadi CEO baru mereka dan membuat citra perusahaannya kembali baik. Mantep ya! Tiga hal di atas bisa nih kalian ikutin strategi bisnisnya biar usaha kalian tuh bisa makin luas. Semangat! Dari ST, kita berlanjut ke UMKM. Tim pengabdian Universitas Negeri Semarang memberikan dukungan kepada UMKM di Desa Giriwetan, Kabupaten Magelang. Ada yang bisa nebak gak UMKM apa yang didukung oleh tim pengabdian UNES ini? Yap, UMKM Sabun Cair. Mereka berfokus pada pengembangan usaha aneka sabun cair diantaranya sabun cuci piring, deterjen cair, sabun pembersih lantai, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga memberikan bantuan peralatan produksi serta mendampingi pengurusan izin edar perbekalan kesehatan rumah tangga yang saat ini masih menjadi kendala sebagian besar dari UMKM. Diharapkan dengan adanya izin edar ini, pemasaran produk dapat menjadi lebih luas dan dapat menjangkau ke pasar modern. Mantul ya guys! Dengan membantu para UMKM di luar sana, itu dapat meningkatkan perekonomian warga dan menciptakan lapangan pekerjaan baru loh. Masih berlanjut dengan kisah inspiratif, kali ini kita akan bahas seorang pelaku UMKM bernama Yolanda Agata. Yolanda Agata adalah pemilik bisnis dari Salatnyo yang kini sukses mengelola 21 cabang yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Klaten. Berawal dari impiannya sebagai anak sulung yaitu memberikan penghidupan yang terbaik untuk keluarganya hingga mimpinya terwujud di usia yang masih muda. Dan kini Yolanda mampu mengangkat ekonomi 100 karyawannya agar lebih berdaya dan sejahtera. Menurut Yolanda, kunci dari kesuksesannya adalah menjadikan karyawan sebagai aset yang berharga yang harus dijaga. Jamu, jamu, bu, jamu! Di sekitar rumah kalian masih suka dengar baba jamu gak sih? Ada kabar gembira nih, karena jamu diajukan ke UNESCO menjadi warisan budaya tabenda guys. Erwin Skripciadi, selaku peneliti yang mewakili ketua tim kerja nominasi budaya sehat jamu, menjelaskan bahwa pengajuan nominasi budaya sehat jamu telah dilakukan sesuai standar dan kaedah yang telah ditetapkan UNESCO. Oh iya guys, upaya mengajukan jamu sebagai warisan tabenda UNESCO ini sebenarnya udah didorong sejak 2013 oleh para maestro, seperti Muriati Sudibyo dan Jaya Suprana. Semoga dengan adanya upaya ini, jamu bisa terjaga kelestarianya dan terkenal sampai mancanegara ya. Topik penutup kali ini lagi panas-panasnya nih di media sosial, yaitu antara MSGlow dan PSGlow. Kira-kira apa sih penyebab mereka berseteru? Kasus ini bermula karena miripnya dua nama di antara dua merek, apalagi keduanya sama-sama bergerak di bidang kecantikan. Kedua belah pihak saling melapor untuk memastikan siapa yang lebih berhak atas merek dagang produk perawatan kulit dan kecantikan ini. MSGlow sendiri menang atas merek dagangnya di pengadilan negeri Medan, sedangkan PSGlow menang atas merek dagangnya di pengadilan negeri Surabaya. Kuasa hukum MSGlow, Arman Hanis, mengatakan putusan terkait gugatan seketa merek tersebut dianggap tidak adil. Menurutnya, MSGlow ada merek yang telah mendaftar lebih dulu di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tepatnya, MSGlow mendaftarkan merek pada 2016, sedangkan PSGlow baru terdaftar pada 2021. Namun pada akhirnya, PSGlow menyatakan melalui official Instagramnya bahwa PSGlow resmi ditutup. Hal ini dapat menjadi catatan penting ya untuk kalian para pengusaha di luar sana, agar segera mendaftarkan merek dagang kalian ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat menghindari masalah seperti PSGlow dan MSGlow. Topik kali ini beragam banget ya. Kedepannya kita mau bahas apa nih? Kalian ada request nggak? Kalau ada request, boleh komen di bawah. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax